Pada sekolah ini sesuai dengan urutan, kesempatan pertama akan diberikan kepada Paslon nomor urut 4, memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 1. Sekali lagi, Paslon nomor urut 4 memberikan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, tadi disampaikan bahwa saya menyetujui desa jumlahnya ditambah. Bantuannya 500 juta. Pertanyaannya adalah saat ini Provinsi Jawa Barat itu mengalami penurunan pendapatan. Jumlah anggarannya kurang lebih dari 36 triliun, hari ini hanya sekitar 30 triliun. Apakah dengan jumlah desa ditambah dan kemudian bantuannya 500 juta, memiliki kecukupan fiskal atau tidak, kalau kegiatan itu dilaksanakan di APBD Provinsi Jawa Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak aspek keadilannya? Karena desa di Jawa Barat ada yang penduduknya 150 ribu, ada yang penduduknya 3 ribu. Bagaimana ruang keadilan antara desa yang berpenduduk, 150 ribu dengan yang 3 ribu, sedangkan bantuannya sama-sama 500 juta. Kerangka dasar ini yang barangkali saya sampaikan. Kami persilahkan paslon nomor urut satu untuk menjawab, waktunya satu menit dimulai ketika Anda berbicara. Kita berbicara masalah perbandingan, ketika kita berbicara masalah perbandingan, tentu kita berbandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai contoh, Jawa Timur itu memiliki jumlah kabupaten-kota 38 ribu, sementara jumlah penduduknya 41 juta lebih. Dan mereka mendapatkan dana desa, ini dari kementerian ya, bukan dari Jawa Barat. Ini adalah 8 triliun lebih. Sementara juga Jawa Tengah dengan 41 kabupaten-kota dengan jumlah desa 7 ribu lebih. Dengan jumlah penduduknya 37 juta lebih, dengan jumlah dana desanya 7 triliun lebih. Kita berbandingkan di Jawa Barat, hari ini kita penduduknya jumlahnya adalah 50 juta lebih. Sementara kita memiliki kabupaten-kota hanya 27. Waktu habis Bapak, kami persilahkan kepada Cagum nomor urut 4 untuk langsung menanggapi waktu 1 menit. Silahkan pasro nomor urut 4. Kalau sumber anggarannya dari APBN, jumlah desa ditambah, kita sangat menyepakati. Tetapi kalau itu bersumber dari provinsi Jawa Barat, dengan asum se-500 juta per desa per tahun, maka penghitungannya harus cermat. Karena anggaran Jawa Barat pendapatannya mengalami penurunan. Karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor, hari ini diserahkan kepada kabupaten-kota. Yang kedua adalah aspek keadilan, saya katakan. Hari ini ada ketidakadilan, kenapa? Ada desa yang selesai seluruh pembangunan infrastrukturnya. Karena jumlah wilayahnya kecil, ada desa yang tidak selesai-selesai karena jumlah wilayahnya banyak dan penduduknya banyak. Sehingga di mana letak membangun kerangka keadilannya agar tidak terjadi disparitas antar desa dan antar wilayah. Saya sangat menghormati kebijakan itu dan apresiasi kalau desa terus disubsidi tambahan dari provinsi Jawa Barat. Saya menyepak hati kalau subsidi. Cukup, waktunya habis. Terima kasih. Silakan password nomor urut satu menanggapi kembali. Waktunya satu menit. Saya sepakat apa yang dinarasikan oleh Pak Deddy. Cuma hanya sekali lagi, sekali lagi kita ingin ada pemerataan. Jangan sampai ada disparitas. Antara desa yang betul-betul sudah maju dengan desa yang ada di perkotaan dengan desa betul-betul dosa yang ada di daerah. Sehingga mereka akan memperoleh pelayanan yang sama. Kita tentu sebagai pemimpin, tentu sebagai hodimul umah, sebagai pelayan masyarakat tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mensejerah terakan masyarakat yang ada di desa masing-masing dengan adanya pelayanan yang lebih terukur dan terarah. Ini menjadi soal bahwa kita kenapa kita memperbanyak adanya desa di Jawa Barat. Ini sebagai bandingan dengan Jawa Timur-Jawa Tengah yang penduduknya jauh di bawah penduduk Jawa Barat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan inisiasi Paslon 1 bertanya kepada Paslon nomor 4. Kepada Paslon nomor 1 untuk bertanya langsung kepada Paslon nomor 4 dengan waktu 1 menit. Silahkan Bapak. Silahkan Paslon 1 bertanya ke Paslon nomor 4. Silahkan. Waktu bertanyaannya 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu semua. Silahkan Bapak. Kami persilakan Bapak Paslon 1 bertanya ke Paslon nomor 4. Pertanyaannya adalah mengingat kemiskinan di wilayah perbatasan seperti Cianjur Selatan mencapai 17 persen di atas rata-rata provinsi 10,25 persen. Apa langkah strategis Anda untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan? Masih ada waktu? Cukup? Sudah. Sudah cukup. Silahkan Paslon nomor 4 dijawab. Waktunya 1 menit. Kemiskinan di Cianjur Selatan, Garut Selatan itu terjadi karena keterisolasian wilayah. Karena terjadi keterisolasian wilayah maka aspek akses transportasi yang menghubungkan mereka ke pusat kota baik Bandung, Kabupaten Bandung maupun Cianjur itu sendiri harus dibuka dengan membangun jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah pesisir selatan dan wilayah-wilayah pedalaman selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Yang kedua adalah mendorong tumbuhnya aspek pengelolaan birokrasi yang berbasis digital sampai kepedesaan. Mereka memiliki akses informasi yang kuat dan bisa menceritakan berbagai kemajuan dan kemakmuran serta berbagai alam yang indah di wilayahnya. Yang ketiga adalah ditingkatkannya bantuan dari pemerintah provinsi di daerah-daerah yang terisolir dengan meningkatkan anggaran desanya agar infrastrukturnya semakin baik. Inilah waktu habis, baik terima kasih. Selanjutnya paslon nomor 1 untuk menanggapi waktu 1 menit silahkan paslon 1 untuk menanggapi. Ya saya rasa dari jawaban paslon 4 ada yang terlewat. Saya lengkapi sesempurna mungkin adanya asuransi sosial yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis. Yang berikutnya fasilitasi UMKM lokal meningkatkan keterampilan dan akses pasar produk lokal. Yang berikutnya pembangunan kawasan ekonomi khusus yaitu mengundang investor untuk membuka lapangan kerja di wilayah perbatasan. Sudah terima kasih cukup waktunya masih ada baik cukup ya tidak mau dimanfaatkan oke baik silahkan paslon nomor 4 untuk menanggapi balik waktunya 1 menit. Barangkali teh Gita tidak memperhatikan penyampaian visi awal saya. Di visi awal kami menyampaikan harus ada upaya perlindungan terhadap kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua bagi para petani dan nelayan. Itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah Cianyur Selatan, Galur Selatan karena mayoritas orang desa itu provisinya dua, petani dan nelayan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan teknis seperti UMKM, kemudian kooperasi atau berbagai produksi lainnya akan terbuka dengan sendirinya manakala akses wilayah dibuka. Kalau asek ispaksifnya dibuka, aspek teknologi informasinya dibuka, maka daerah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena secara umum masyarakat kita memiliki kemandirian dalam berusaha sejak lama. Bukan hanya sebagai orang yang dibantu, mereka tanpa bantuan pun bisa tumbuh asal pemerintah memberikan paslon waktu habis. Baik cukup habis waktunya kami persilahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 4.